Industri pertahanan Yunani terpuruk dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh media Yunani pada 31 Oktober 2022 menyebutkan bahwa mantan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras menggambarkan industri pertahanan Yunani tidak berfungsi apa-apa bagi negaranya. Namun, malah sebaliknya, dana 14 miliar euro yang dialokasikan oleh pemerintah Yunani dalam 2 tahun terakhir pada industri pertahanan negara itu merupakan kejahatan terhadap bangsa yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, atau dengan kata lain, selama dalam 2 tahun terakhir. Industri pertahanan Yunani tidak mampu menghasilkan senjata dan memberikan kontribusi apa-apa bagi rakyat dan militer Yunani. Dari data yang dirangkum, menurut berita media Yunani tersebut, mantan Perdana Menteri Yunani Tsipras menyatakan, Jika dirinya berkuasa kembali, maka perjanjian tentang program persenjataan yang ada, akan dinegosiasikan ulang. Dimana industri senjata Yunani harus mendapatkan pemasukan, sehingga sumber daya dan dana miliaran dolar tersebut tidak boleh disiasiakan dalam program persenjataan. Dari data yang dirangkum, Yunani memang harus banyak belajar dari industri pertahanan tetangganya Turki. Jika Turki saat ini mulai bangkit dengan memproduksi secara mandiri kapal perang, Tank tempur utama, drone, rampur, satelit, helikopter, dan jet tempur generasi kelima, maka berbeda dengan Yunani, dimana Yunani dengan pendapatan negara yang pas-pasan, merupakan negara Eropa dengan aktivitas ekspor persenjataan yang sangat intens. Mulai dari program pengadaan F-16 Blok 70, jet tempur Rafale, rudal anti-tank, kendaraan tempur lapis baja, kapal perang korvet dan frigat, dimana seluruh pembelian senjata tersebut, merupakan proyek besar antara Yunani Perancis dan Israel. Bayangkan bro, Rusia, Turki, China ketika alat tempur mereka rusak, mereka akan memproduksi semua komponen dan suku cadangnya di dalam negeri, tanpa harus mengemis pada Samboriki. Namun, ini berbeda bagi negara yang hanya berfokus pada beli-beli dan beli. Karena ketika negeri penjual melakukan politisasi, maka otomatis, seluruh alat tempur tersebut akan berada di bawah bayang-bayang jadi besi tua berpresisi tinggi. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.